Kita ke kasus kriminal, sodara. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah pasangan Lansia yang ditemukan tewas di rumahnya di Cipondoh, Tangerang, Selatan, Banten. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti sebuah senjata tajam dan sebuah surat wasiat berisi peninggalan warisan dan catatan utang yang dilunasi serta meminta agar jenazah dikremasi. Kedua barang bukti saat ini dalam pemeriksaan puslap for Mabes Polri. Polisi pun mendalami siapa yang membuat surat wasiat tersebut sambil menunggu hasil dari puslap for Mabes Polri mengenai penyebab tewasnya pasangan Lansia itu. Kita juga sedang melakukan otopsi. kemudian barang-barang bukti yang ditemukan baik itu pisau maupun barang bukti yang di TKP saat ini sedang dilakukan pemeriksaan puslap for Mabes Polri. Pada saat melakukan olah TKP kita juga menemukan sebuah buku ya buku catatan ya di situ ada kata-kata apabila dia meninggal nanti warisannya yang bisa diambil oleh keluarganya adalah ini, ini, ini. Ini sedang kita dalami. Ya siapa yang menulis itu, kan itu. Pasangan Lansia, BK, dan istrinya RB ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Cipondoh, kota Tanggerang, Selatan, Banten. Jenasa keduanya ditemukan terpisah. Sang suami ditemukan tergeletak di lantai dan sang istri ditemukan terbujur di atas kasur. Saat ditemukan, polisi menyebut jenasa sudah tiga hari meninggal dunia dan ditemukan ada luka benda tajam dari kedua tubuh korban. Dari hasil olah TKP dan mengecekkan TKP kita didapati bahwa korban yang merupakan pasangan suami istri ini sudah berusia lanjut dengan inisial BK 70 tahun sang suami kemudian RB 65 tahun sang istri. Pada saat di TKP kita temukan dua pas sutri ini mengalami luka tusuk yang istri ditemukan di kamar kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu. Menurut tetangga korban, pasangan BK dan RB memang sering terlibat cekcok. Namun warga menilai hal tersebut wajar dalam kehidupan rumah tangga. Korban terakhir terlihat pada minggu malam saat seorang warga memberikan kue kepada korban. Tiga hari tak terlihat, warga khawatir akan kondisi pasangan ini hingga akhirnya mendobrak paksa pintu rumah dan menemukan keduanya sudah tak bernyawa. Tering, tering jengcok mulut doang. Aduh-adu berbentang gitu. Gak pernah sampai ada fisik Pak? Gak pernah, sampai pukul-pukulan gak pernah. Terakhir lihat di hari minggu. Dua-duanya Pak? Dua-duanya di hari minggu ada. Pagi saya lihat di istrinya ada pagi, lagi nyamuk. Kalau suaminya ada juga. Di hari minggu malam ada yang kasih kue. Tetangga kasih kue ke dia. Saat ini polisi masih mendalami penyebab kematian pasangan lansia ini. Polisi masih menunggu hasil otoksi jenazah, melanjutkan penyidikan kasus dan memeriksa beberapa saksi-saksi. Tim Liputan, Kompas TV Menurut Menurut